Hai sahabat Gamescape, dimanapun anda berada, kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita, channelnya para desainer, freelancer, pengguna perangkat lunak bebas atau floss, free, libre, dan open source software. Pada kesempatan kali ini kami akan mengumumkan siapa saja yang beruntung pada event Oktoberas tahun 2019 kali ini. Nah sebelum kita umumkan, mari kita lihat karya-karya siapa saja yang sudah masuk ke halaman ruang karya. Nah, di halaman ruang karya ini saya sudah mendapatkan 13 buah karya. Karya yang pertama milik saudara dari Abdul Muis, dengan username Edmuy Jawa Edo, dengan judul mobilnya Iron Man. Kalau dilihat dari segi visual, cukup simple banget. Simple dari segi layout ya, namun dari segi ilustrasi mobilnya, ini cukup detail banget ya. Kalau kita lihat ada beberapa bagian, di bagian depan, ini detail-detailnya cukup kelihatan ya. Di bagian lampu, kelihatan banget detail-detailnya. Terus di bagian peleknya juga kelihatan banget kalau ini dikerjakan dengan serius sekali. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ini adalah dari Nugroho, dengan username Ednugro Ngeho, dengan judul Simple Hero. Sesuai dengan judulnya, ini kelihatan simple banget ya. Simple banget, tidak ada highlight. Kalau di sini kita lihat tidak ada shadow, warna-warnanya cukup menggunakan warna-warna dasar. Ini kelihatan banget, pesannya ini hanya sebatas superhero aja ya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya masih dengan peserta yang sama, namun kali ini judulnya adalah Heroes. Kalau kita lihat pesannya cukup dapet di sini. Jadi meskipun objeknya simple, masih sesimpel yang tadi ya. Ini seperti Pak Guru ya, Pak Guru yang menjelaskan tentang E sama dengan MC Quadrat. Ini seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, cukup menarik ilustrasinya. Kita lanjut ke ilustrasi berikutnya. Nah, ilustrasi berikutnya masih dengan pengirim yang sama, namun dengan judul Little Hero. Nah, di sini juga masih menggunakan style yang sama, yang cukup simple, sangat-sangat simple sekali. Flat, tanpa ada highlight, hanya ada beberapa di bagian rambut saja. Shadow di bagian bawah mata, udah. Sisanya di sini, saya lihat tidak ada highlight, tidak ada shadow, jadi dimensinya tidak begitu ditonjolkan di sini. Namun karena objeknya simple, sederhana, seperti ini, tata letaknya juga tidak saling bertabrak kan. Dan akhirnya ini, point of view-nya cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Nah, ini peserta berikutnya adalah dari saudara, tidak ada namanya ya, hanya username saja, Ed Lungs, dengan judul Allery and Diary Supergirl. Nah, ilustrasinya cukup kompleks ya, detail banget ya. Mulai dari highlight-nya, detail, shadow, di bagian shadow, cukup detail dan cukup menarik. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin dimensinya agak berantakan ya, jadi kesannya seperti kelihatan kayak orang hamilin ya. Mungkin harusnya shadownya tidak seperti ini, harus bikin lurus aja. Ini terlihatan kayak menonjol di bagian perut. Jadi penempatan cahaya itu harus lebih hati-hati lagi. Untuk proporsi pinggulnya juga, sepertinya masih kurang proporsional dibandingkan dengan tubuhnya. Di sebelah kanan juga demikian, di bagian pinggul. Ini seperti agak janggal ya. Tapi overall oke, bagus, detail-detailnya bagus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke peserta berikutnya, yaitu kiriman dari saudara Muhammad Arya dengan judul My Death is My Superhero. Pesannya cukup dapet di sini ya. Pesannya cukup dapet. Dan ini penggunaan font-nya cukup bagus. Ini seperti hand lettering ya. Kita lihat, kita baca, sudah langsung point of view-nya sudah jelas. Sudah cukup jelas. Jadi kita tidak, mata kita sudah langsung fokus kepada tagline-nya. My Death is My Superhero. Ini dibikin kaos kayaknya cocok ini ya. Terima kasih untuk saudara Muhammad Arya. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya kiriman dari saudara Hadid Pratama. Dengan judul Gundam Putra Petir. Kalau di Indonesia kita kenal dengan nama Gundala Putra Petir. Nah ini ada gantinya yaitu Gundam. Gundam Putra Petir. Stilenya unik, menarik ya. Jadi ada beberapa highlight-nya yang dibikin dengan style segitiga-segitiga geometri seperti ini. Namun dimensinya masih kurang begitu kelihatan jelas ya, dimensinya ya. Agak terganggu dengan pattern-pattern yang ada di sini. Tapi is oke kalau off-crawl kita lihat secara keseluruhan. Ada pola di bagian latar belakangnya juga ornament-ornamentnya menarik banget ini. Bentuk-bentuk geometri, selingkaran, segitiga. Membuat latar belakangnya cukup oke lah. Ini style yang baru pertama kali saya lihat ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke peserta berikutnya kiriman dari saudara Arifel. Fed Rizky Daneswara. Wah, ini kombinasi dari dua peserta ini sepertinya ya. Dengan judul Heroes of Broken Heart. Wah, ini wajahnya mirip kayak di Dikempot ini ya. Nah, terus ada bagian belakang ini ada hati yang diilustrasikan sedikit retak ya. Namun ditambal pakai plaster. Lucu banget ya, lucu banget. Ide-nya menarik. Untuk highlight, shadow saya rasa sudah oke. Penggunaan outline juga menarik, lebih dinamis ya. Kelihatan banget ya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ada kiriman dari saudara Adit. Nah, saudara Adit dengan judul Robin. Karyanya simple banget ya. Layoutnya cukup sederhana. Latar belakangnya biru polos. Dikasih objek Robin. Simple banget. Dan ini penggunaan highlight dan shadownya jarang. Ini ada beberapa bagian sih di sini. Cuman di bagian wajah tidak dikasih shadow ya. Ini di bagian kaki dikasih shadow. Tapi di bagian wajah, di bagian tangan tidak dikasih. Jadi, kesan konsistensinya tidak ada. Namun secara overall kelihatan menarik banget ya. Kelihatan menarik. Tapi memang kalau di area sini tidak dikasih shadow ini nanti warnanya hampir sama. Jadi, kurang begitu kelihatan. Dengan adanya shadow ini jadi lebih kelihatan kalau ini adalah objek tangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ini dari saudara Fendi. Dengan judul terbang. Ini kalau kita baca tagarnya menggunakan kerita. Wah, ini menggambar menggunakan kerita. Menggambar animasi menggunakan kerita. Keren banget ya. Keren, 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 keren. Kenapa saya bilang keren? Ini karena kalau kerita identik dengan frame by frame ya. Jadi, kita gambar satu frame untuk animasi berikutnya. Kita gambar frame berikutnya hingga frame terakhir. Kalau misalnya kita butuh 30 frame berarti ada 30 gambar. Jadi, dia harus menggambar sebanyak 30 buah. 1 detik 30 gambar. Ini kalau misalkan 10 detik ya bisa 300 gambar. Ini menarik banget. Awannya ini terbang ke atas meninggalkan bercak-bercak awannya. Serpian-serpian awan ini cukup... Imajinasinya cukup bagus ya. Keren banget, keren, keren. Meskipun sederhana tapi keren ya. Keren. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ada saudara... Saudara Loon. Dengan username Lungs. Ini sepertinya peserta yang tadi. Dengan judul Kota Hadiah. Kota Hadiah. Ini kalau dilihat detailnya cukup bagus. Digital paintingnya juga. Pewarnaannya cukup oke. Saya bilang pewarnaannya cukup oke. Namun kembali lagi di masalah proporsi ya. Ini bagian tangannya kurang proporsi ya sebenarnya. Kalau kita lihat. Sisanya is oke. Tidak ada masalah. Dan ini di bagian highlightnya ini. Ketika kotaknya mengeluarkan cahaya. Ini seharusnya di bagian pipi. Ini tampak. Kalau kita lihat dari tampak depan. Seharusnya seluruh bagian wajah ini kena cahaya semua. Dan mungkin bisa ditambahi ambience sedikit warna-warna kuning ya. Ambience-nya bisa dicampur dengan warna kuning. Warna highlight dicampur dengan warna kuning. Sehingga kesannya ada semacam cahaya yang mantul ke dalam wajah si objek ya. Di bagian kerah juga bisa ditambahkan. Cahaya juga. Terus di bagian dasi. Di bagian sabuknya ini juga. Sepertinya mesti ditambahin. Di bagian rambut juga ditambahin. Rim light dikit-dikit juga tidak ada masalah ya sebenarnya. Tapi is oke. Overall pewarnaannya ini cukup bagus. Detail-detailnya saya rasa cukup oke. Oke kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ada kiriman dari saudara Ermin Dalita. Dengan judul Kid Hero. Nah ini Kid Hero. Dengan username Ad Ealita. Ini menggunakan aplikasi Inkscape. Wah ini aplikasi Inkscape kalau ini vektor semua. Wah ini cukup berat ya. Menarik. Ini seperti paper cut ya. Seperti paper cut. Jadi dia stylenya seperti paper cut. Menarik banget. Ini dipotong. Nanti di bagian bawahnya ada potongan lagi. Di bagian belakang ada potongan lagi. Dengan menambahkan shadow di belakangnya. Ini cukup keren. Cuma ini super hero nya seperti dia seperti masuk ke dalam. Seperti masuk ke dalam. Agar kelihatan lebih menarik. Kalau saran saya dia dari dalam muncul keluar. Berarti dia potongannya tepat di bagian biru. Mungkin lebih tepatnya di bagian biru seperti ini. Jadi akan sangat oke. Terus untuk awan-awannya ini bisa di bagian belakang-belakang lagi. Hingga akhir lah ya. Jadi kelihatan banget. Seperti ada pergerakan. Dari dalam keluar. Oke saya lanjut ke peserta berikutnya. Peserta yang terakhir ya. Ini kiriman dari saudara Arifel Fit Aulia. Wah ini kombinasi dari dua orang. Dengan judul multitasking. Wah kalau melihat gambar secara keseluruhan ini. Kita sudah bisa menangkap pesan. Super hero nya kelihatan banget ya. Kalau ini seperti ibu-ibu. Kalau ibu rumah tangga itu kan seperti itu ya. Kalau kita lihat dia sosok pahlawan banget ya. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah tangga apa saja. Mulai dari memasak. Terus mencuci. Mensterikah ya baju. Hingga mengurus anak. Mungkin anaknya ada di dalam sini ya. Membersihkan rumah. Bekerja juga menggunakan laptop ini ya. Mengepel. Cuman ada satu yang sedikit janggal ini ya. Di bagian latarnya ini tidak ada outline. Tapi di bagian objek ada outline. Nah ini kesan konsistensi nya tidak ada. Jadi sayang banget sebenarnya. Kalau dilihat dari segi... Segi... Ilustrasi nya ini cukup-cukup bagus ya. Simple-simple. Highlight dan shadow nya juga cukup-cukup simple banget ya. Oke ini tadi karya terakhir. Dari 13 karya yang sudah dikumpulkan. Nah selanjutnya kita akan mengumumkan siapa peserta yang beruntung pada event kali ini ya. Namun perlu diketahui bahwa event kali ini itu menggunakan jumlah like terbanyak ya. Dikumpulkan dari beberapa poin. Yaitu poin berdasarkan ikon. Berdasarkan nilai-nilai ikon yang sudah disepakati di ketentuan sebelumnya ya. Oke langsung saja kita umumkan siapa peserta yang beruntung. Arifel dan Aulia. Ini mendapatkan poin sebesar 1.165. Oke demikian pengumuman pemenang event Oktoberas di tahun 2019. Kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, ada kesalahan, atau ada beberapa yang tidak memuaskan hati para anggota. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. So see you next time. So see you next time.